Halo guys, David disini dan ini adalah iPad Air 4, iPad Air 4, iPad yang mungkin bakal bikin Iqbal lumayan nyesek pas pertama kali lihat. Soalnya dengan harga yang lebih murah hampir 3 juta, iPad Air 4 ini punya kualitas yang hampir sama, bahkan ada bagian yang dia lebih bagus daripada iPad Pro 2020... Eyyy... nggak mantep lo beli casing. Ini iPad Pro 2020 punya Iqbal yang 12,9 inci, dia belinya sekitar 5 bulan lalu. Ya udahlah ya, kalau udah beli ya dinikmatin aja. iPad Pro 2020 tetep yang paling bagus kok, walaupun belum tentu yang paling worth it. Disana nyeseknya. Mungkin iPad Air aja udah cukup, tapi kalau Iqbal pasti ujungnya beli yang Pro sih, dia pengen yang paling bagus lah pasti. Oh iya, iPad Air 4 ini dipinjemin oleh toko HP dia ya, salah satu toko spesialis Apple yang reputasinya udah tinggi banget di Tokopedia. 5 Gold lho. Followernya juga banyak banget. Link tokonya udah saya taruh di bawah kalau minat mampir kesana. Thank you Tokopedia buat pinjamannya. Sekarang kita mulai unboxing aja, sambil saya ceritain kenapa iPad Air 4 ini dianggap lebih menarik daripada iPad Pro 2020 yang paling mahal. Pertama, kita lihat aja dari pilihan warnanya, ini lebih banyak yang iPad Air 4, dia ada yang silver sama grey yang khasnya Pro, terus dia juga ada lagi yang warnanya hijau, ada yang warnanya pink, dan warna biru kayak yang kita unbox kali ini. Di sini wallpapernya kelihatan kayak mungkin kalau mau dicocok-cocokin gitu, kayak aliran angin gitu ya, Air gitu. tenteng. Jadi ya entah ini mungkin ulet atau apa, entah lah. Tapi mungkin kayak angin juga bisa. Di sini ada tulisan iPad Air, terus ada logo Apple, ada iPad Air lagi, nggak ada tulisan 4. Terus, oh sini ada. Ini mah catatan dari tokonya ini A4 mungkin, Air 4. 64, 64GB, SB ini mungkin blue kali ya. Ya, itu tokonya yang tau. Terus di bagian belakang sini, ada varian dari iPad-nya 64GB, iPad Air 4th generation yang WiFi. Karena ada juga varian yang seluler, tapi ya lebih mahal dan itu enaknya bisa kita masukin kartu SIM. Terus di sini ada keterangan apa lagi ya? Keterangan warnanya entah di bagaimana? Di bawah sini, oh iya ini sky blue, SB berarti tadi sky blue. Jadi di sini lebih lengkap, 64GB. Design in California by Apple. Tentu aja, tapi dibikinnya kita udah tau lah di mana. Sini kita buka aja. Di sini kalau misalnya kita beli yang warna blue, logo Apple-nya juga kayak ada sedikit biru-birunya gini. Cuma ini harus diperhatiin banget, karena kalau sekilas aja kayak warna silver biasa, tapi kalau mau di kayak perhatiin lebih dalam, ini ada sedikit biru-biru gitu. Mungkin blue yang agak metallic-metallic. Warnanya sky blue. Sky blue kalau di luar sih lebih birunya lebih enak ya. Mungkin birunya langit Jakarta ada abu-abu dikit, jadi ya warnanya kayak gitu. Di sini ada iPad-nya, ini ukurannya satu aja, kalau buat iPad Air ini 10,9 inci. Kalau misalnya kita beli iPad Pro ada yang pilihannya 11 inci sama 12,9 inci. Kalau 11 inci kayak gini, kalau yang 12,9 inci kayak gini, kelihatan lah. Sesuai kayak yang pake juga sih, saya pakenya iPhone 11 Pro yang lebih kecil, jadi saya mungkin cocoknya sama yang itu. Kalau Iqbal pake yang Max, pakenya yang itu. Entah ada hubungannya atau nggak, tapi memang saya lebih seneng yang gitu aja. Kalau ini pilihannya cuma satu aja, jadi kalau pengen beli iPad Air, kita nggak ada pilihan ukuran lagi. Pilihan warna lebih banyak, tapi ukuran lebih sedikit. Nah kalau kita lihat warnanya mungkin sekilas kayak warna grey gitu ya. Ini biru grey yang agak kecampur biru dikit, coba kita bandingin sama warna, tapi ini warna grey yang gelap sih. Kalau ada warna grey yang putih, lu grey yang apa? Yang gini juga. Sama ya? Ya kalau ini sih bedanya kelihatan banget soalnya. Kalau misalnya yang warna silver mungkin agak sedikit nyaru, kalau misalnya kita pantulin sayanya kayak gini. Jadi birunya itu bener-bener sopan, mungkin Apple nggak terlalu pengen kelihatan ngejreng ya. Salah satu beda iPad Air dibanding yang Pro 2020 ada di kameranya. Kalau yang utama, dia tetep pake kamera yang resolusinya itu 12MP. Kalau yang iPad Pro dia punya... Ini langsung tutup aja kali. Yang Pro dia punya kamera kedua yang sifatnya ultrawide, dia punya resolusi 10MP dan ada LiDAR juga. Jadi di sini ada sensor buat kedalaman juga. Dan sini ada flashnya juga. Jadi lebih lengkap kalau misalnya kita ambil yang Pro. Kalau di sini kan dia nggak ada lampu LED flashnya gitu. Terus di sini apa lagi ya? Yang mirip-mirip kalau dukung aksesoris sih, dia sama-sama dukung yang smart keyboard, ada dukung buat pensil ini juga. Ini casing lu agak unik ya. Keluarin pensilnya ini agak susah gitu. Nah kalau gua kan tinggal kayak gini, tinggal ambil aja. Wah udah, ini kayak review sekalian review casing kali. Nanti kita bakal coba Apple Pencilnya ada dua. Entah pake yang mana. Sekarang kita hidupin aja langsung. Karena nggak banyak beda sih sisanya. Kamera depannya tetep sama-sama 7MP. Pixel, kalau dari bahan bodinya kerasa sama-sama premium. Di sini ada konektornya juga. Terus ya magnet buat si Apple Pencil. Terus ada tombol volume. Oh iya kalau ngomong-ngomong soal tombol, di iPad Air ini dia nggak pake sistem Face ID, tapi dia pakenya sistem Touch ID yang ada di tombol powernya ini. Nanti kita bakal coba register sidik jair saya di tombol power ini. Jadi kalau misalnya iPad Pro dia bakal tinggal dilihat bisa unlock kalau ini harus pake sentuh kayaknya. Oke, kita coba register dulu. Oke, welcome to iPad. Jadi kita baru aja selesai setting-setting. Hah? Kotak? Oh iya. Oh iya. Video unboxing tapi yang dilihat langsung iPad-nya doang ini. Soalnya harusnya isinya sama-sama aja sih. Disini ada Design by Apple in California. Terus disini harusnya ada stikernya Apple. Widih, oke. Dulu ini kayaknya sangat gengsi itu lho pas iPhone 4, iPhone 5. Sekarang entah masih segengsi itu atau nggak. Cuma Apple tetep pertahanin tradisi mereka. Harusnya oh iya untung masih ada charger. Ada iPad Air, ada iPad Air, ada book tunjuk, book tunjuk. Di dalamnya oke ada... Ini kok dia kelihatan tipis banget ya bezel-nya. Soalnya kalau saya lihat sini bezel-nya nggak setipis gambarnya disini. Itu yang saya sadarin bentar lagi saya bahas. Disini ada konektor USB Type-C to USB Type-C. Dan disini ada charger. Jadi ini mungkin barang Apple terakhir yang paling baru yang masih dapetin charger. Soalnya abis ini kan udah keluar iPhone terus dia nggak dapetin charger. Sekarang kita langsung lanjut ke iPad Air 4 aja. Kenapa barang ini bisa dibilang sebagai iPad yang paling worth it? Lebih worth it daripada iPad Pro yang lebih mahal? Pertama karena dia pakenya chipset A14 Bionic yang generasinya lebih tinggi daripada iPad Pro 2020. Pas pertama kali denger itu orang langsung nyesek sih. Soalnya masa yang Pro itu lebih lambat daripada yang Air doang. Yang biasa yang enteng kayak lebih murah gitu. Agak aneh sih mungkin iPad Pro 2021 baru bakal nyusul si ini. Jadi itu salah satu yang bikin iPad Air lebih kayak menarik lah. Tapi setelah saya lihat dapetin kesan pertama dari si iPad Air ini, ternyata feel premiumnya nggak sekuat itu sih. Misalnya kalau kita lihat disini. Ini ukuran layarnya hampir sama, 11 inci. Cuma langsung kelihatan jelas kalau bezel si iPad Air ini kelihatan lebih tebel. Jadi feel premiumnya, feel mahalnya kayak kurang aja. Ini nggak banyak dibahas oleh reviewer luar. Entah kenapa mereka nggak banyak bahas. Mungkin nggak terlalu peduli atau apa. Atau saya nggak kedengeran, saya nggak tau juga. Cuma ini bezel bukan jadi poin utama pas mereka ngebandingin. Tapi buat saya buat dapetin feel mewahnya itu lumayan kerasa. Terus refresh rate layarnya juga iPad Air 4 ini belum 120Hz. Belum yang ProMotion punya. Padahal saya sebagai pengguna harian iPad Air yang... iPad Air lagi, iPad Pro. 120Hz itu bener-bener kasih perbedaan pas saya lagi pake Apple Pencil. Pas goresnya itu bener-bener fluid banget, enak banget. Coba kalau di kamera bisa kelihatan ya? Coba kita corek-corek. Coba ya kita... Ini... Ini pensil lu ya? Ini kan kekoneknya kesini. Sekarang kita coba gores-goresin yang agak tebel aja. Ini salah satu aksesoris favorit saya. Karena dikombinasiin sama 120Hz-nya. Jadi pas kita gores tuh... Ah kurang tebel. Pas kita gores tuh kayak... Mulus banget. Bener-bener kayak ada air atau beneran gores di kertas. Di kertas pun mungkin feelnya nggak selicin ini. Nggak semulus ini kali. Sekarang kita coba yang di iPad Air. Nggak harus mikir dulu sebelum ngomong. Kenapa ini? Eh belum di connect ya? Ini cara connect ini gini aja. Oh iya langsung loh! Mantap! Ini yang saya suka dari Apple. Wih! Nggak usah buka bluetooth lagi! Teken tombol apa pairing-pairing nggak usah. Karena ini juga nggak ada tombolnya jadi... Ya dibikin segampang mungkin. Saya yang lupa aja kayak intuisi aja kayak gini. Oh bener ternyata. Langsung ada baterainya juga. Ini bagian yang keren. Oke... Subscribe. Sip! Sekarang kita coba coret-coret disini. Ini cuma 60Hz jadi... F... Beda sih kayak dia kayak dia agak nyusut2 kalau ini mulus banget. Sekarang kita coba ya. Kita kesini dikit. Oke lo rekamnya 1, 2, 3. Sep! Oke terus sekali lagi, yang lurus... Oke kalau dilihat kayak gini harusnya bakal kerasa beda banget ya soalnya mata saya aja bisa ngebedain apalagi kalau pakai kamera slow motion jadi walaupun orang bilang cuma beda 120hz kok nggak masalah buat saya sih masalah banget kalau pakai Apple Pencil jadi kalau buat ngetik harusnya memang nggak masalah banget atau buat main game atau buat apa itu nggak tahu masalah kalau misalnya anda bakal sering pakai ini saya sangat saranin ambil yang Pro aja kalau misalnya nggak ya iPad Air lebih cocok sih jadi bukan sekedar kenceng-kencengan chip aja kalau saya awalnya memang mikir kok iPad Air keras lebih worth it ya tapi setelah dipakai saya jadi ngerti kenapa iPad Air ini Apple ya ada gitu bukan buat ngekill iPad Pro sama sekali nggak oke sekarang kita kerjain PR yang belum yang tadi tuh soal Touch ID jadi kita coba buka settingan dulu kenapa nggak bisa ya tadi keregister nggak ya Touch IDnya coba ya nggak keregister sih eh keregister deh harusnya kan nggak bisa kebuka coba kalau kita bukanya pakai kelingking ya dia nggak kebuka kalau kita buka gini kebuka berarti tadi yang fail itu dia salah baca Touch ID langsung bekerja dengan baik ya jadi ya nggak perlu dites lagi lah kesimpulan saya apakah iPad Air ini dateng buat ngebunuh iPad Pro kalau saya sih kalau main punya budget lebih saya nggak bakal milih yang ini sih karena feelnya beda banget ini bezelnya lebih tebel terus chip A12 yang ada di sini juga masih kenceng banget walaupun yang memang bisa di debat kalau A14 itu jauh lebih kenceng tapi layar 120hz buat saya di sebuah iPad itu penting banget jadi tambah 3 juta buat dapetin estetik yang lebih bagus sama layar yang lebih kenceng buat saya worth it sih soalnya udah keluarin sampe ini harganya sekitar kalau di Singapore dollar sih ini 879 dollar buat yang paling murah jadi sekitar 9 juta kalau misalnya iPad Pro yang paling murahnya itu buat yang kecil juga yang WiFi paling murahnya 1200 dollar jadi bedanya sekitar 3 juta 9 juta sama 12 juta kalau saya sih kalau yang punya duitnya mending iPad Pro aja yang tapi kalau memang butuhnya yang kenceng aja atau butuh aksesoris aja yang penting compatible sama keyboardnya juga oh ya keyboard kita belum tes ya yang penting sama keyboardnya bisa compatible mau pakai iPad OS mau feelnya mewah mau warnanya bagus kamera nggak butuh-butuh banget ya iPad Air ini bisa jadi pilihan yang oke kalau ini wah pas juga terus kalau misalnya kita ketik-ketik di sini oke tos ID agak ribet sih aduh biasanya saya tinggal teken gini buka terus langsung swipe karena biasa pakai face ID kalau kita misalnya ketik di sini widi oke mantap kalau soal keyboard nih kita udah bahas malah udah jadi satu review yang judulnya heboh banget itu jadi kalau weh ini masih auto-correct ya harus dimatiin misalnya saya harus milih saya bakal milih yang pro oke jadi gitu aja dulu kesimpulan buat iPad R4 like kalau anda suka dengan video ini dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yo agak beda sih kesimpulannya ternyata awalnya kirain killer igual nyesel tapi ternyata enggak aman-aman primary consider baik baik selamat menikmati